Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys ketemu lagi bersama saya di channel Adikular guys kali ini saya akan bikin tutorial gimana caranya packing remset sepeda apa remset mungkin kalau yang jualan pembelajar jualan online ya jadi kita harus benar-benar aktif dalam membungkus barang tidak ya soalnya kalau misalkan kita packingnya jelek nanti ngeri di perjalanan namanya juga ya guys pasti ada yang abis dan nggak abis ya ada yang main lepar-lepar makanya kita sebagai penagang yang punya barang yang dititipkan amanah oleh pembeli jadi kita harus lebih abis ya karena kalau misalkan kita packingnya jelek nanti takutnya terjadi apa-apa dengan barang kita sendiri yang rugi ya mungkin kalau konsumen nanti bisa balik lagi barang bukan kita yang rugi barang rusak sedangkan bukan barang yang murah gitu ya contoh saya mudah seperti ini ya guys memang barang menurut mungkin kalau yang nggak pahami memang barang tuh lihat udah penuh dengan karat gitu ya karat jelek gitu kan tapi ya ini punya orang gitu saya udah dibeli gitu kan jadi otomatis saya harus menjaga gitu kan menjaga supaya barang ini sampai ke tempat si konsumen dalam keadaan bagus ya misalkan ya kalau gini kan ditutup gitu kan pakai kartus kan kartus-kartus bekas lah gitu kan banyak kalau di warung misalkan emang nggak punya buat bungkus dari bekas sepeda kita bekas apa aja jadi kita jangan menyepelekan barang orang ya dan kayak gini kondisinya emang sangat syarat gitu kan tapi saya usahakan dibungkus yang rapi gitu yang bagus kan jadi nanti waktu dipengiriman juga kita nggak terlalu takut gitu enggak enggak rusak lagi saya sudah terbiasa menerima dibungkus seperti ini ya kalau misalkan penset ini yang satu yang lebih buku jadi kadang-kadang ada teman-teman gitu kan yang sudah berpengalaman dalam jual beli sangat menyepelekan cara packing ya cuma dikasih apa gitu kan yang penting enggak terlihat dikasih alamat jadi itu sangat berbahaya banyak di ini apa di jualan jualan online yang komplain gitu terutama yang jualan di HP ya komplain nyata DO nya tuh nggak ini nih kalau prems ya gini nih guys DO nya guys ini DO nya harus harus dikasih pelindung misalnya kayak gini pakai as ya ini sangat penting banget ini nyawa bagi pedagang-pedagang sepeda ini penting banget ini buat pelindung kalau misalkan emang ini nggak pakai pelindung nantinya kalau misalkan diteken dari atas dia akan bengkok gitu kan misalkan kayak gini nih sekarang kalau kayak gini kan jadi aman ya kita mau misalkan ditumpuk juga disini nggak jadi masalah nah ini pembelajaran bagi teman-teman yang baru terjun di dunia sepeda ya teman sepeda jual beli online jadi kita harus cakep lah pengirimannya kan peksinya harus bagus biar yang punya senang itu kan barangnya dihargai kita pun misalkan aman seperti ini guys nih saya udah nyiapin jadi disini udah ada tulisannya mana atas mana bawah nanti di di pihak pengiriman yang angkat-angkat barang itu jadi tau dimana posisi barang harus yang aman atau dimana jadi asal jangan gini aja seperti ini guys selamat menikmati Oke guys, dukung terus channel saya dengan cara like video selanjutnya, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh